Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Banyuwangi Oficial Dan malam hari ini kita mau nonton lagi video yang masih viral tentang Pak Hasto teman-teman ya Jadi Pak Hasto yang kemarin mencobot foto dari Bapak Presiden kita yaitu Bapak Jokowi Dodo Dan sampai sekarang masih viral ya Yaitu terutama para netizen ataupun pendukung garis keras Bapak Jokowi tidak terima Dan bagaimana videonya nanti kita saksikan bareng-bareng Jangan lupa komen dan subscribe di channel ini Banyuwangi Oficial Oke let's go kita siapkan dulu untuk videonya Nanti apabila teman-teman punya komentar ataupun saran dan kritik tulis di kolom komentar saja Oke videonya sudah siap mari kita tonton dulu let's go Ganjar 16% PDIP copot foto Jokowi di beberapa kantor PDIP Sekjen PDIP Hasto Kristianto turut merespon soal foto Presiden Jokowi tak dipajang di kantor DPD PDIP Sumut Hasto Kristianto klaim bahwa pencopot foto Jokowi di DPD Sumatera Utara Mau itu bukan perintah partai Mau itu gak sengaja copot Mau itu sengaja diturunkan atau katanya lepas atau apapun itu Yang jelas foto Pak Jokowi tidak terpasang di beberapa kantor DPD PDIP Setu pun sebagainya PDIP Nah itulah teman-teman ya Sampai sekarang netizen itu masih banyak sekali yang mengujat Pak Husto ya teman-teman Karena itu tadi dengan pencobotan foto dari Bapak Jokowi Dodo ataupun Bapak Presiden kita Jadi masyarakat ataupun netizen tidak terima Oke, ini ibu-ibunya masih lanjut lagi Mau mengomentari tentang Pak Hasto ya Oke, kita dengarkan Pak Jokowi sendiri bilang tidak masalah Itu cuma sebuah foto Tapi kami sebagai pendukung Pak Jokowi Sebagai masyarakat yang Masih Apa ya Masih mencintai Pak Jokowi Masih menghormati Pak Jokowi Kami tidak rela Itu artinya kalian sudah tidak lagi Menganggap Pak Jokowi Sebagai presiden Yang masih sah sampai saat ini Lanjutkan saja Teruskan Tapi Ya tunggu saja pembalasan kami Masyarakat ini Yang akan menghukum kalian Buat kalian semua Warga masyarakat Indonesia Tolong diingat Nanti di Pilkada Bulan November yang akan datang Siapapun kandidat Yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sekalipun itu Pak Aho Sekalipun itu Siapa ya Hasto sendiri Atau Adianab itu puluh Atau siapapun itu Jangan dipilih Jangan dipilih Ingat Jangan dipilih Siapapun kandidat Yang diusung oleh BDIP Di Pilkada 2024 Oke Nah Itulah teman-teman ya Jadi Mungkin Teman-teman semua Yang menonton video ini Ataupun Dari awal Sampai akhir nanti Apabila punya komentar Ataupun saran dan kritik Silahkan polis di Tolong komentar saya Kita tunggu ya Dan Untuk videonya Mari kita tonton kembali Dan ini masih tetap Tentang Pak Hasto Apa kamu bilang Eh ya man Enak aja mulut kamu Kalau ngomong Eh Dasar dahan Cuk Eh Baisal Dengerin Kamu itu ada jasa apa Di Indonesia Hah Nenekmu yang kamu ikut Berjuang Memberekakan Indonesia Hah Mempertanggungkan apa Kamu itu Makanya Selalu Kuar-kuar Di Indonesia itu Mau menyeret Jokowi kemana Begitu Boleh Sebentar lagi Kamu juga akan diseret Dan diusir Pergi ke Yaman Ke negara kamu sana Orang Yaman Di Indonesia Makin merajalela Buat semuanya Penguasa Indonesia Orang yang bikin Kisru Yang sukanya Kuar-kuar Kayak katrun-katrun Ini kan Robi Gerung Itu kan selalu ngomong Selalu bilang Apa itu Dungu Itu ditujukan Semuanya Untuk Pendukungnya Perubahan Dungu Itu kata-kata Yang betul Dungu Di Indonesia Yang mau dirubah Itu apa Yang patut dirubah Itu ialah Kota kalian Yang dungu Yang dungu Dungu Kalian Negara mana Coba Indonesia Yang sebelah mana Yang dicoba Coba Yang dirusak Pak Jokowi Yang dirugikan Pak Jokowi Sebutkan mana Negara yang mana Sebagian Indonesia Sebelah mana Yang dirusak Yang diajak-ajak Pak Jokowi Adungu Itu omongan Dungu Iyalah Untuk Katrun-katrun Yang ada di Indonesia Terutama Yang ngomong sendiri Seperti Rocky Gerung Seperti Paisal itu Yang otaknya Dungu Presiden Jokowi Memimpin Indonesia Sepuluh tahun Dia sudah Membangun Negara Indonesia Maju pesat Sedangkan Rocky Gerung Cuman pintar ngomong Pintar mencaji Pintar mengeritik Ya Dia nikah aja enggak Memimpin diri dia sendiri aja Nggak bisa Tapi dia Kalau merotes orang Mengkritik orang Nomor satu Itu Dungu Sedangkan gini loh Makanya aku bilang Untuk Semua perubahan Itu Dungu Apa Contoh Satu aja Otak kalian Itu para pendungu Contoh Contoh Satu saja Dulu Waktu Roma Irama Menjelek-jelekkan Dan memitnah Ibunya Pak Jokowi Itu Kristen Non-Muslim Kalian semua Diam Nggak ada yang Protes Nggak ada yang Angkat bicara Padahal Itu Pitnah Bukan Nggak ada Buktinya Iya kan Seandainya pun Ibu Pak Jokowi Kristen Terus hubungannya Dengan Mereka Mendalilkan Itu Seperti Roma Irama Itu Haknya Apa Kan Nggak ada Karena Agama Itu Hak-hak Sasi Manusia Dan Setelah Nenglela Itu Asli Pasuruan Surabaya Itu Ngomong Pakta Nggak ada Yang terima Para pendungunya Semua Sakit Hati Kan Dungu Yang Pitrah Yang Asli Ngomong Hak Dibilang Inilah Itulah Alasan Inilah Nabi Aja Itu Dicoba Dengan Anaknya Ada yang Dalil Kayak Gitu Terus Adakah Seorang Anak Yang Ibunya Dipitnah Dijolimit Ada yang Terima Nggak Terima Tapi Kenapa Kalian Diam Saja Karena Kalian Itu Dungu Pendungu Yang Terbodoh Di Indonesia Itu Kalian Gerombolan Kalian Pendungu Yang Hak Kalian Bilang Batil Kalian Hak Bilang Hak Itulah Dungu Kalian Itu Otaknya Dungu Dicuci Otak Peceren Sama Ketitisan Yaman Dungu Paham Yang Sudah Asli Nyata Anak Roma Kena Kasus Narkoba Dia Dipenjara Dua Kali Kalian Semua Sakit Hati Bilang Roma Terbaik Giliran Ada yang Mungkin Anak Ibunya Pak Jokowi Kalian Cuma Diam Itu Apa Namanya Dungu Dikasih Otak Tapi Gak Bisa Mikir Dungu Pak Hasto Ngindir Pak Prabu Nah Itu Teman Teman Jadi Wah Sangat Keras Sekali Ibu Ini Mengkritik Tentang Pak Hasto Teman Teman Jadi Karena Kesalahan Pak Hasto Kemarin Mencobot Foto Dari Bapak Presiden Kita Beginilah Akibatnya Dan Kali Ini Juga Ada Masyarakat Yang Berkomentar Lagi Dan Sepertinya Bapak Bapak Teman 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 Mari Kita Siman Oke Let's go Yang Melakukan Pidato Kemenangan Tidak Memahami Suatu Tahapan Tahapan Pemilu Karena Menang Tidaknya Itu Ditentukan Dari Proses Dekapitulasi Yang Dari Bawah Bukan Dari Hasil Fikon Sehingga Pak Hasto Maksud Pak Hasto Ngomong Begini Apa Siapa Yang Ngertapan Pemilu Siapa Bapak Yang Nyindir Pak Prabu Ya Berita Yang Ini Bukan Yang Ketiga Kemarin Malam 14 Februari Di Istora Senayan Pak Prabu Berpidato Ini Bukan Bos Jangan Ngomong Sembarangan Pak Prabu Itu Sudah Berapa Kali Capres Sudah Tiga Kali Cawapres Sudah Sekali Cawapres Sebumega Dan Menangin Orang Sudah Berkali-kali Pilkada Pilkada DKI Pak Jokowi Pak Ahok Pak Rituan Kamil Pak Anies Yang Terakhir Jadi Nggak Mungkin Kalau Dia Nggak Hercaman Pemilu Bos Jangan Sembarangan Ngomong Dan Ketika Istora Kemarin Pak Prabu Berpidato Dia Juga Bila Jelas Jangan Jumawa Ini Jelas Jangan Jumawa Dan Tunggu Hasil Resmi Dari KPU Jadi Jelas Jangan Sembarangan Ngomong Pak Astro Ini Daripada Ngajarin Pak Prabu Dan Penduk 02 Mending Pak Astro Yang Ngajarin Tuguh Megal Pak Ganjar Pak Mahfud Pak Osos Kalian Tuh Ya Yang Sampai Hari Ini Belum Nukowo Masih Ambisi Jadi Presiden Padahal Jauh Lali Padahal Langit Dan Bumi Suaranya Nggak Akan Bumi Kekejar Mending Saran Saya Pak Ganjar Suruh Ikut Pilpres Lagi Tapi Di Kore Utara Lamping Kim Jong Ya Gimana Bukan Kauan Kauan Coba Terus Kauan Komentar Apakah kita Seperti Bahasa Mau Meletakkan Nasib Dan Tanggung Jawab Kita Kalau Memang Pak Joko Widodo Cuman Memikirkan Nasib Keluarga Dan Masa Depan Anaknya Selama Dia Menjabat Menjadi Presiden Maka Partai Yang Pertama Kalil Harus Bertanggung Jawab Atas Kelakuan Bapak Joko Widodo Adalah PDI Perjuangan Ya Supaya Hasto Kristianto Ini Dan Semua Orang PDI Perjuangan Sadar Ya Karena Semenjak Jadi Wali Kota Di Solo Jadi Gubernur Di DKI Menjadi Presiden Indonesia Selama Dua Periode Itu Semua PDI Perjuangan Ya Itu Semua Atas Dukungan PDI Perjuangan Karena Apa Selama Ini PDI Perjuangan Ini Terlalu Membangga Banggakan Pak Joko Widodo Seolah Pak Joko Ini Ini Adalah Malaikat Penyelamat Mereka Malaikat Yang Tidak Punya Salah Sama Sekali Ya Kalau Memang Betul Pak Jokowi Itu Hanya Memikirkan Keluarganya Seperti Apa Yang Dikatakan Astro Astro Kristianto Ini Siapa Siapa Yang Wajib Bertanggung Jawab Atas Tindakan Pak Joko Itu Ya PDI Perjuangan Jadi Kenapa Setelah Berseberangan PDI Perjuangan Seolah Olah Buang Badan Apa Mereka Tidak Tahu Apa Yang Dikerjakan Pak Jokowi Selama Ini Kenapa Setelah Berseberangan Menghujat Mempitnah Bahwa Seolah-olah Kesalahan Itu Pak Jokowi Semua Yang Melakukan Apa Mereka Tidak Sadar Bahwa Dukungan Terbesar Kepada Pak Jokowi Dodo Adalah Dari PDI Perjuangan Ya Sepuluh Tahun Terakhir Ini Yang Menikmati Hasil Kinerja Pak Jokowi Dodo Adalah Kebanyakan Orang-orang PDI Perjuangan Sepuluh Tahun Terakhir Ini Di kabinet Pak Jokowi Dodo Yang Banyak Menduduki Kursi-kursi Menteri Adalah Orang-orang PDI Perjuangan Jadi Apa Selama Ini Mereka Buta Apa Tidak Tahu Atau Sengaja Tidak Tahu Jadi Kepada Kalian Kader-kader PDI Perjuangan Jangan Lempar Batu Sembunyi Tangan Ya Ditinggalkan Oleh Anak Emas Kalian Kalian Kalap Bingung Ya Jadi Melemparkan Kesalahan Kepada Pak Jokowi Intropesi Intropesi Internal Partai Kalian Kesalahan Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Kader-kader Partai Kalian Sama Ketua Umum PDI Perjuangan Kepada Pak Jokowi Dan Keluarganya Jangan Tahunya Kalian Menyalahkan Aja Ya Apapun Yang Terjadi Kalau Memang Kesalahan Yang Dilakukan Pak Jokowi Itu Betul-betul Semua Kinerjanya Salah Partai Yang Pertama Bertanggung Jawab Adalah Partai Muu Pasto Kristianto Ya Biar Belajar Kau Punya Malu Ya Kalau Memang Itu Kesalahan Semua Yang Dilakukan Pak Jokowi Ya Karena Partai Muu Yang Kau Bilang Partai Muu Menjadikan Pak Jokowi Seperti Saat Ini Ya Kan Itu Kata Ketua Umum Kata Ketua Umum Partai Muu Kan Kalau Tidak ada PDI Perjuangan Kasian Pak Jokowi Kan Itu Jadi Kalau Memang Itu Semua Yang Dikerjakan Pak Jokowi Salah Tanggung Jawab Partai Muu Ya Ingat Itu Sek Nah Itu Teman-teman Jadi Gara-gara Pak Hasto Ya Semua Video-videonya Saat Ini Dirangkum Jadi Satu Waktu Pak Hasto Itu Menguntung Tentang Di Pemerintahan Oke Ini Ada Lagi Mari Kita Tonton Lagi Jen PDIP Hasto Kristianto Hanya Bisa Tutup Mulut Mengetahui Fakta Uang Korupsi BTS 4G Bakti Kominfo Mengalir Ke PDIP Dalam Persidangan Terungkap Bahwa Happy Hapsoro Suami Ketua DPP PDIP Puan Maharani Menerima 7 Miliar Rupiah Melalui PT Trubajaya Engineering Sebagai Pejabat PDIP Hasto Kristianto Kenapa Pak Hasto Sekdian PDI Perjuangan Bersikukuh Supaya Kemandangan Prabowo Gibran Di Pilpres 2024-2029 Itu Didisqualifikasi Jawabannya Udah Tau kan Jawabannya Di video Tersebut Yaitu Karena Ketakutan Ketahuan Bahwa Dia itu Apa Namanya Ada Di lingkaran Koruptor Itu Mungkin Itu ya Nah Selanjutnya Prabowo Gibran Kepemimpinan Prabowo Gibran Itu Jelas-jelas Akan Membasmi Para Koruptor Para koruptor Yang ada Di Indonesia Untuk Kesejahteraan Masyarakat Negara Republik Indonesia Dan juga Di titik Atau detik-detik Terakhir Kepemimpinan Bapak Jokowi Dodo Beliau Bersih-bersih Dari Koruptor Indonesia Harus bersih Dari koruptor Dari yang kecil Sampai yang besar Pak Jokowi Akan Membinasakan Semua koruptor-koruptor Yang ada di Indonesia Terima kasih Ini demokrasi Dirampas Kedaulatan rakyat Dirampas Konstitusi Dirampas Itu harga Harta yang Paling berharga Yang saat ini Harus kita selamatkan Termasuk juga Harta-harta Hasil dari Korupsi Pak Hasto Yang merampas Demokrasi Itu siapa? Yang merampas Konstitusi Itu siapa? Yang merampas Kedaulatan rakyat Itu siapa? Pak Hasto Mau menuduh Pak Jokowi Merampas Demokrasi Mau menuduh Pak Prabowo Merampas Konstitusi Mau menuduh Mas Gibran Merampas Kedaulatan Rakyat Pasto Lek ngomong Dipikir Ya Jangan Asal Jep Pak Jangan Membuat sesuatu Statement Yang membuat Gaduk Demokrasi Tetap Ada Contohnya Pak Saya ngomong Seperti ini Bebas Tidak ada Yang Mempermasalahkan Karena Bebas Berbicara Bebas Berpendapat Konstitusi Apa Mas Gibran Itu mencalonkan diri Sesuai dengan undang-undang Konstitusi Tidak melanggar Pak Prabowo Dan Mas Gibran Jadi presiden Dan wakil presiden Terpilih Itu Atas Kedaulatan rakyat Atas pilihan rakyat Bukan Karena Bansos Aparat hukum Atau segala macam Pak Hasto Walaupun Saya orang kecil Orang biasa Saya akan Terus Komentari Pak Hasto Saya akan Terus Kritik Pak Hasto Saya tidak Takut Karena Saya merasa Apa yang Saya sampaikan Ini Benar Dan Tidak Melanggar Hukum Pak Hasto Ngomong Apapun Saya juga Bisa Ngomong Apapun Walaupun Saya Rakyat Kecil Saya Ngomong Gini Mewakili Unek-unek Masyarakat Yang Lain Ingat Itu Pak Hasto Mas Gibran Mengatakan Ada 1-2 Parpol Dari Kubu 01 dan 03 Akan Bergabung Apakah Salah Satunya Di dalam Kubu 03 Ini Mas Yang Yang Bergabung Dengan Yaitu Rangkulan Kekuasaan Tapi Kan Juga Ada Rangkulan Rakyat Kami Memilih Rangkulan Rakyat Mesin Partai Sangat Solid Sampai Di Intimidasi Kalau Kita Di Intimidasi Kan Ini Kan Kita Berhadapan Dengan Abuse Of Power Dari Presiden Jokowi Pak Hasto Pak Hasto Makin Lama Bapak Ini Makin Nyelene Eh Pak Ingat Eling Selama 10 Tahun Yang Berkuasa Di Negeri Ini Adalah Partai Bapak Partai BDI Perjuangan Jadi Itu Yang Dimaksud Rangkulan Rakyat Apa Rangkulan Kekuasaan Pak Kenapa Si Bapak Ini Selalu Playing Victim Saja Pak Selama 10 Tahun Partai Bapak Berkuasa Sudah Menikmati Kenikmatan Kekuasaan Jadi Sekarang Gantian Yang Yang Lain Terus Gini Loh Kenapa Bapak Ini Menyalahkan Pak Jokowi Ya Pak Jokowi Memang Salah Apa Oh Salahnya Pak Jokowi Karena Tidak Mendukung Pak Ganjar Sehingga Membuat Partai Bapak Kalah Sudahlah Pak Diterima Saja Tok 10 Tahun Itu Berkuasa Sudah Puas Sudah Mendapatkan Banyak Hal Sekarang Gantian Yang Lain Gitu Loh Pak Memang Partai Partai Bapak Di Intimidasi Seperti Apa Mana Ada Yang Berani Mengintimidasi Partai Penguasa Bapak Ini Loh Partainya Menang Di Parlemen Tahun Ini 2024 Ini Mau Menang Juga Di Pilpres Ada Ada Papa Entahlah Saya Yang Dipusing Sama Pak Hasto Ini Harus Mengadapi Seperti Apa Tambah Lama Makin Lucu Oke Teman Teman Videonya Sudah Habis Jadi Mas Yang Baru Saja Kita Tonton Videonya Sangat Lujuh Sekali Dan Juga Sangat Mengkritik Tentang Pak Hasto Teman Teman Jadi Selalu Memprotes Tentang Pak Hasto Oke Jadi Videonya Sudah Habis Nanti Kita Ada Video Lagi Yang Sangat Menarik Silahkan Ditunggu Saja Dan Terima Kasih Semuanya Yang Sudah Menonton Dari Awal Sampai Akhir Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Di Banyuang Yovies Terima Kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Terima Tenggara Tenggara Sampai Tenggara 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 Terima kasih.